Kota Indonesia Gita Contest 2021 Luar biasa ya bro ya Amazing Semuanya udah ikutan Kota Indonesia Gita Contest 2021 Kota nya ada 225 peserta 225 peserta ya Dari 100 kota di Indonesia Wow, bener punya suatu kota ya Dari 29 provinsi Indonesia Wow, luar biasa Luar biasa Kita juga ikutnya satu pesatu Oke, sekarang saatnya kita umumin juaranya Ya, tapi sebelum kita umumin juaranya Kita sudah memutuskan nih, akan ada juara tambahan nih bro Nah, karena sangat banyak peserta yang ikutan Jadi kita diskusikan bahwa Kenapa kita mau nembahin juaranya Lebih lama di tag-nya Iya, kenal Jadi yang pertama itu kita mau nembahin untuk juara favorit Yang kedua itu adalah Most respectable entry Jadi yang favorit ini adalah juara yang paling banyak viewernya ya Jadi paling banyak viewernya, paling banyak komennya juga Jadi insightnya bagus lah Terus yang respectable entry ini adalah Peserta yang memang kita sangat antusiasa Kita hargai sekali ya Iya, kita sangat menghargai Iya, kita sangat menghargai Beliau ya Oke ya, langsung kita Langsung kita buka bermain aja klik ya Oke Lama-lama nih ya Kalian juga pasti udah penasaran dong Tadi untuk 10 finalisnya kalian udah Lihat di video dari kajian Semua peserta itu mainnya bagus Wah Pokoknya pemain Kita isi Indonesia itu Wah jago-jago lagi Wah jago-jago banget Jago-jago ya Yang main online Wah jago bro Iya Cuman Yang disini karena kita kontesnya Jadi harus ada pemenangnya Iya Karena yang baik Pasti ada yang terbaik ya Iya, kita pilih yang 10 yang terbaik Sebenernya sih hanya gak terbaik juga sih sebenernya Karena kan Kita ada persyaratan kemarin Ya gak ada persyaratan yang Ada yang harus follow Ada yang harus ngasih hashtag Ada yang harus Ngasih hashtag Nah banyak juga yang memang gak ngasih hashtag Jadi gue udah cek nih dari Satu persatu gitu Video ini ada yang nge-tagin kita gak Itu kan ada yang follow kita gak Jadi kita memang cek satu persatu video entry-nya Ya ini review dari kita nih ya Kita cek satu persatu lagi entry masing-masing Terus kita cek juga Hashtagnya Nge-tag kita apa enggak Ya itu Problemnya adalah disitu Yang paling banyak itu adalah Gak nge-tag kita ya Kalau di videonya Jadi kebanyakan itu Malah di mention Di caption-nya Kalau misalnya di videonya Di video-nya Itu udah sering kita ingetin sih Sampai kemarin Sari terakhir juga kita ingetin Cuman belum ada perubahan ya Gak pasti ya Memang kadang-kadang memenuh kira-kira Kita memang gak patutkan itu Ya gitu Nah udah Hasil semuanya Kita rangkum Dan kita nilai Ada 10 orang yang masuk ke Bleteria finalis Ya betul Ya dan Siapa aja finalisnya Tadi kalian udah lihat Videonya di pagi tadi ya Udah 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 Dikita posting ya Dikita posting ya Tadi pagi ya Nah itu Mereka itu Semuanya sudah mengundungi persyaratan ya Ya mengundungi persyaratan gitu Itu tag kita Dan lain-lain lah Hashtag dan lain-lain ya Itu tetua persyaratan yang di awal Oke Gak usah nunggu lama lagi Oke Oke Kalian juga tentunya udah pada penasaran dong ya Siapa aja nih yang juaranya nih ya Kita menunggu dari juara 3 dulu ya Oke Juara 3 jatuh kepada Nuril Pelas Dari Jember Jawa Timur Juara kedua jatuh kepada Nuril Pelas Dari Jember Jawa Timur ini dia dua-duanya siapa nih kira-kira Ayo kita umumin ya 123 juara satunya adalah anugerah akbar dari depok jawa nah yuk ke depok kena deket langsung ke percobaan Indonesia aja agak besar ya nah seperti yang kita ada di informasikan bahwa ada dua juara lagi yaitu juara favorit nah juara favorit ini adanya apa sih? nah yang ada juara favorit ini hampir sama kayak juara ketiga kita akan kasih robis di bag cuman yang robis di bag yang reguler bukan yang renew selain itu apalagi? pasti kaos bak, pasti kaos bing itu semua finalis tetap kaos dan first round Indonesia dan juara favorit jatuh kepada Faber Adams dari Serang soita ya ya karena karena favorit favorit gini gini insightnya bagus musiknya banyak terus menurutannya bagus bagus Tapi memang musiknya juga bagus Dan yang satu lagi adalah Most respectable entry Kenapa kita ada juara ini? Karena kita melihat dari semangat beliau Beliau ini adalah seterah Tapi beliau main gitarnya juga bagus loh Main gitarnya juga bagus Dan semangat loh Semangat untuk juara perusahaan yang kita pilih 2021 ini Itu patut kita apresiasi Dan akan kita cfn Untuk most respectable entry Jatuh kepada Ondi Alfander Marbu Dari Dambi Selamat ya mas Ondi Pokoknya flores semuanya buat para juara Hariannya udah Nanti kita akan kirim semua jamnya Tanpa biaya spasenya pun Iya Pokoknya tinggal duduk manis Terus ada yang mahal dia Kecuali juara satu Juara satu kan orang Dekok Tinggal nonton dong Langsung sih Siapa kamu belanja yang lainnya juga ya bro Buat kalian yang belum menang Iya Itu bukan berarti ada yang main yang gede Atau gimana misalnya Namanya kontesnya harus ada gue Iya diantara bypass ada yang berbaik Oke Nah tapi doain juga Mudah-mudahan perusahaan Indonesia Kalau mereka bisa ngadain lagi Adanya lebih gini lagi Kita mau ngasih hadiah gitar Gibson Kalau kayak gitu Gue pelajari peserta bro ya Terima kasih Terima kasih banyak ya Semuanya 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 Sampai jumpa di Pursor Indonesia Tutan kontes 2022 Tiauuu